Hingga 15 Oktober 2019, penerimaan pembayaran pajak di Samsat Kota Jambi mencapai Rp498 miliar. Angka tersebut belum mencapai target sinilai Rp616 miliar yang ditetapkan hingga akhir tahun 2019. Pendapatan asli daerah melalui sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan aplikasi pajak kendaraan di Kota Jambi telah mencapai Rp498 miliar. Angka tersebut baru mencapai 80,55% dari target Rp616 miliar pada tahun 2019. Kepala OPTD Samsat Kota Jambi Aryansah menyatakan, untuk sumbangsih terbesar terdapat pada pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor senilai Rp291,7 miliar, atau tercapai 79,33%. Kemudian disusul pajak kendaraan bermotor senilai Rp206,54 miliar atau tercapai 82,34%. Sementara pajak air permukaan senilai Rp394 juta atau tercapai 82,56%. Aryansah menambahkan untuk mengejar target saat ini pembayaran Samsat Kota Jambi telah melayani berbagai macam pelayanan. Mulai dari Samsat Kota, Samsat Indu, Jamtos, WTC, Samsat Keliling, Transmat, pembayaran melalui mobile banking, dan ATM Samsat menggunakan Bank Jambi. Aryansah mengapresiasi atas antusias serta partisipasi masyarakat Kota Jambi yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Proses pembayaran di Samsat Kota Jambi kini sudah melayani di berbagai macam jenis. Mulai dari di Samsat Kota sendiri, di Samsat Indu, ada juga di Drive Thru, ada juga di Jamtos, WTC, Samsat Keliling, sebentar lagi juga di Transmat. Selain itu, mulai bulan September kemarin sudah mulai ada yang melakukan proses pembayaran melalui mobile banking dan ATM Samsat. Kalau capaian berapa? Capaian perkemarin sudah Rp498 miliar, dari target Rp619 miliar. Dari presentasi itu sudah 80,55%. Itu kira-kira bakal tercapai nggak? Sampai di akhir tahun, kalau kita lihat dari target tahapan itu, sampai akhir tahun akan tercapai 100%. Itu di mana paling banyak nih, Bang? Paling banyak tentunya di Samsat Indu ini. Perharinya kalau di Samsat Indu ini, bisa sampai dengan 600-1000 WP untuk yang di Samsat Indu. Kalau untuk yang di Gerai, seperti di Jamtos, WTC, Drive Thru, Samsat Keliling, itu berkisar 100-200 WP. Sri Junya Putri, Cek TV melaporkan.